Intro Bentrokan pecah di luar kantor polisi di Yerusalem Timur pada hari Minggu 6 Juni 2021 setelah penangkapan Muna Al-Kurd, seorang wanita berusia 23 tahun yang sehari sebelumnya memimpin protes terhadap upaya pembangunan pemukim Yahudi di kawasan Sejarah Polisi juga mencari kakaknya, tapi dia tidak ada di rumah belakangan saudaranya Muhammad Al-Kurd menyerahkan diri ke polisi Yerusalem Al-Kurd, seorang wanita berusia 23 tahun menyerahkan diri ke polisi Yerusalem Al-Kurd, seorang wanita berusia 23 tahun dan menyerahkan diri ke polisi Yerusalem Al-Kurd, seorang wanita berusia di Sejahrah pemukiman Yahudi telah melakukan kampanye selama beberapa dekade untuk mengusir keluarga dari lingkungan padat penduduk Palestina di luar tembok kota tua Daerah itu adalah salah satu bagian paling sensitif di Yerusalem Timur Yang merupakan rumah bagi situs-situs suci bagi umat Yahudi, Kristen dan Muslim Israel memandang seluruh kota sebagai ibu kotanya Sementara Palestina menginginkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara masa depan mereka